kata kak Asma sayuran pare ini kalau di taif manis iya katanya metik dan pohonnya langsung di kebunnya langsung dimakan mantep terus katanya manis manis jadi beda yang di Indonesia yang saya tahu pahit wah ini tantangan banget ini iya coba buat kak Fitri ya sebenarnya saya ini gak pernah makan pare ya tapi karena ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat semuanya dimanapun kalian berada mudah-mudahan selalu sehat selalu dalam lindungan Allah amin ya Rabbul Alamin masih bersama Fitriya Denafa kali ini Fitriya Denafa sudah berada di perkebunan masih di kota taif perkebunan ini sangat luas sekali kita lihat ya sama-sama perkebunan apa ya yang ada di belakang saya ini seperti biasa sebelum melanjutkan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bisa di share ya ke sosial media kalian dan juga yang belum subscribe subscribe ya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video Fitriya Denafa yang baru oke kita lihat ya perkebunan yang disini oh ternyata ini adalah pohon pare jadi luas banget ya dari sini sampai sepanjang disana itu semuanya buah pare tapi kita bisa masuk apa enggak ya kita lihat ya karena di setiap pinggirannya memang ini semuanya disawat dan saya bersama sahabat salam dan juga Kak Asma TKW Aram Saiti terima kasih ya untuk hari ini kunjungannya pokok Kak Fitri sahihnya saya dan terima kasih sudah mengajak sahabat salam jalan-jalan sebenarnya ini sudah ada yang berbuah tapi kita tidak bisa melihat ke dalam yang kuning itu pare sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya nah sahabat tuh kita lihat ya tuh pohon pare nya memang sangat luas sekali tapi sayang medan nya ini sangat cukup bahaya untuk masuk ke dalam nah tuh disana juga ini perkiraan mungkin berapa hektare ini insya Allah kita lihat ya mungkin ada yang sudah berbuah dan bisa kita lihat dari dekat tapi sepertinya tidak bisa ya karena memang ada di dana oke sahabat Fitri Adena Fai mencoba turun ke bawah siapa tahu pohon pare ini sudah berbuah dan saya akan memetiknya karena ini memang atasnya tuh sahabat memang dikasih kawat ya wow tuh banyak banget kelihatan kan saya mau metik yang ini karena dekat wow sayuran pare masya Allah masya Allah masya Allah nah tuh masya Allah sayur pare nya dipetik langsung di kota toib masya Allah masih fresh banget dan seger ya dan sayuran pare ini selain menyehatkan juga banyak hasilnya apalagi untuk yang punya sukar atau kencing manis ya kalau kata orang Indonesia wajib mengkonsumsi ini dan untuk pencegahan juga selain kita makan manis kita juga harus diimbangi dengan makanan sayur yang pahit dan contohnya sayuran pare masya Allah oke kita naik lagi ke atas ya karena ini ada kawat kita harus hati-hati yang penting sahabat semuanya sudah tahu kalau di sepanjang dan seluas ini adalah sayuran pare yang tumbuh lebat dan subur di kota toib masya Allah oke kita naik ke atas ya oke sahabat salam ini saya sudah metik langsung loh di sayuran pare langsung keras banget ya keren ayo Kak Asma biar metik langsung sayuran pare sudah ada di kota toib bersama sudur al-mijbah seluruh mbak Fitri ada nafas sudah metik buahnya ayo Kak Asma metik turun ke bawah yuk kita sama itu maksud ayo karena disana juga sudah ada petugasnya disana itu sahabat jadi kita bebas katanya terserah kalau mau cuma review membuktikan ke sahabat-sahabat ini nah sini sekarang jadi dong Kak Fit ayo gimana cara putri ya metiknya oh apa metik ayo ayo gimana ini Kak Fitri aku bisa langsung dicoba bener pahit atau manis sih kalau pare ta'ir itu kalau lihat saya manis coba makanya harus di review kak Asma bisa masuk masuk awas ada ada kawat dari situ udah banyak banget Kak Asma ntar dulu saya mau nyelurnuk dikit ya hati-hati duri ini sahabat salam ini ada sahabat salam sama Kak Fitri halo selur halo selur apa kabarnya selur ini Mbak Fitri adina Pak Assalamualaikum kita lagi metrik sayuran pare di Kota Taif ini challenge bisa dihabiskan gak gak berani gak dibumbui ini Mas Mahfud ini soalnya Mbak Fitri ya betul halo apa kabar semuanya kotaknya ini coba masuk dong ke dalam dong Mas Sudur masuk aja ke dalam nah Fitri Adenafa dapat tantangan dari teman-teman yang udah ada disana ada sahabat salam Sudur dan Kak Asma udah masuk tuh Fitri Adenafa juga mau masuk nih katanya suruh makan sayuran pare langsung dari tempatnya tempatnya oh awas ya awas banyak awas enak banget enak banget enak takut 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 main 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 mutak jadi Kak Asma saya pikir kalau sayuran pare ini seperti sayuran lain tubuhnya di bawah ternyata memang sengaja dikasih kawat biar buahnya bergelantungan cakep sekali masya Allah bagus banget Kak Asma udah mencoba sayuran pare katanya sih katanya kata orang taib apa namanya pare taib ini makan di pembunyak metik langsung dimakan katanya enak terus katanya manis makanya manis jadi saya nyoba manis saya mau mencoba sayuran pare ini langsung dari pohonnya kata Kak Asma sayuran pare ini kalau di taib manis katanya metik dan pohonnya langsung di kebunnya langsung dimakan mantep katanya manis jadi beda yang di Indonesia yang saya tahu pahit ini tantangan banget coba buat Kak Fitri Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya saya ini nggak pernah makan pare tapi karena ini tantangan dari Kak Asma jadi saya mau mencobanya Bismillahirrahmanirrahim topanya yang manis Kak Asma pahit banget itu yang bilang katanya metik langsung dimakan manis dibilang manis itu bohong pokoknya sahabat dari Kak Fitri Adenafa kalau ada orang bilang kalau di Arab Saudi pare metik dari pohonnya langsung dimakan bilang manis bohong jadi memang sayuran pare nggak di Saudi nggak di Indonesia semua rasanya pahit tapi sangat berguna untuk kesehatan ya benar masyarakat mantep banget tuh nah ini bukan mau mencoba pohon pare tapi bertamasya di bawah sayuran pare sudur al-mizbah dan juga sahabat salam sepertinya kalian betah di sana ya masyarakat salam kita itu masih ada di bawah pohon ya di bawah pohon pare oke masya Allah tuh memang tumbuhnya subur sekali ya Kak iya jadi kemungkinan pohon pare ini memang tidak mau dengan sinar matahari ya benar makanya memang sengaja seperti ini iya pohonnya di atasnya kayak atap jadi buahnya bergelantung di bawah masya Allah jadi para petani tinggal metik 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 ya masya Allah dan pastinya ini dijual ke pasar pasar supermarket di ekspor ke jeda makah ataupun rial ya yuk keluar dulu ada tinggal di luar semua di dalam iya kamu di dalam salam saya dari luar awan Pak awan saya iya 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 aduh jangan kesana pengetahuan abu gerih banget di dalam itu gerih banget kok masuk selesai lanjut selesai oke sahabat Terima kasih kalian sudah menonton video Fitri adenafa di perkebunan pare yang ada di kota taif Fitri adenafa tidak sendiri bersama Faislam yang tidak tadi Sudur Al Nisbah sahabat salam tuh disana dan juga denawa official Oke sebentar lagi Insyaallah akan launching YouTube terbaru dari kreatornya Fitri adenafa namanya denawa official jangan lupa like comment dan subscribe ya ke channel siap sahabat semuanya yang berkumpul disini dari perkebunan taim pare Fitri adenafa undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati